Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Perindo, Harita Nusidibio, membuka poling terbuka nasional Partai Perindo untuk kandidat Capres, Cawapres, Pilpres 2024. Poling ini diharapkan meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi mendatang. Partai Perindo dan Badiku berkolaborasi untuk mengadakan poling terbuka nasional jelang Pilpres 2024 mendatang. Poling ini sebagai upaya untuk membuka saluran partisipasi publik terhadap kandidat Capres dan Cawapres agar proses demokrasi dapat secara terukur dan akuntabel. Ketua Umum Partai Perindo, Harita Nusidibio, resmi meluncurkan poling terbuka nasional ini. Poling ini diharapkan menjadi poling yang menarik perhatian masyarakat karena semua wajah ditampilkan di sana dan pelaksananya juga akan melibatkan TV, TV nasional, TV daerah, juga portal nasional, portal radio, dengan jaringan nasionalnya, media sosial juga akan kita pakai. Jadi seluruh kekuatan atau jaringan media emensi, semua platform akan dipakai di dalam poling ini. Sehingga betul-betul mencerminkan aspirasi masyarakat. Pada akhirnya, seluruh proses politik kita akan mengarah kepada digitalisasi. Termasuk mungkin e-food ke depan nanti, kita nggak tahu. Tetapi kami ingin menjadi bagian, Perindo ingin menjadi bagian yang terus-menerus mendorong bagaimana politik kita bisa lebih ramah terhadap teknologi dan juga pada saat yang sama itu membangun partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Partai Perindo itu adalah partai politik yang pertama ya, melakukan poling nasional, poling terbuka nasional untuk capres-capres pemilu 2024. Poling terbuka Partai Perindo ini menjadi wujud komitmen Partai Perindo untuk memberi akses aspirasi yang luas dan terbuka kepada masyarakat untuk berpartisipasi memilih kandidat pemimpin Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.